Infiltrate Saber Study Hey Sleeper, selamat datang Kali ini aku mau bawain film spesial nih Yang berjudul G-Force Film ini menceritakan seekor hamster yang menjadi agen rahasia So yang penasaran sama keseruannya langsung aja nih Tarik selimut kalian rapat-rapat siapkan cemilainya dan selamat menonton Di awal film di suatu tempat terlihat seorang pria bernama Ben Yang sedang berbicara tentang misi selanjutnya nih Kepada seekor hamster bernama Darwin Organisasi mereka akan ditutup oleh FBI besok pagi Maka dari itu Ben menugaskan Darwin nih Untuk menyusup ke rumah Leonard CEO dari Sabeling Industri Mengambil sebuah chip yang diduga interkoneksi dengan senjata militer Yaitu Cluster Strong Jika misinya berhasil Maka FBI tak akan membubarkan organisasi mereka sebagai agen rahasia Setelah itu Darwin menjalankan misinya bersama Speckles Seekor tikus ahli IT nih yang bertugas memantau mereka dari jauh Lalu ada Blaster dan juga Suarez Mereka berpencar dengan tugasnya masing-masing Dan ini adalah Moch Seekor lalat yang dilengkapi kamera pengintai Terlihat juga di rumah Leonard diadakan launching produk terbarunya Yaitu mesin kopi dilengkapi dengan chip yang terhubung ke satelit Sementara itu Darwin menyusup masuk ke kantor Leonard Untuk mengkopi file Cluster Strong Saat dibuka filenya Darwin kaget nih Munculnya sebuah pemusnahan global Yang akan dimulai 48 jam lagi Sementara itu Leonard sudah selesai berpidato Kemudian Moch mencoba menahan Leonard Karena Darwin belum selesai mengkopi filenya Disini lalu Darwin berhasil mengkopi file Dan Leonard memasuki kantornya Darwin pun kabur Dengan dibantu Blaster dan juga Suarez Yang sudah menunggu di atas serobong asap Hingga akhirnya Darwin berhasil keluar dengan selamat Mereka pergi kembali ke markas Tapi Spickles ketahuan oleh anjing penjaga Kemudian Darwin dan lainnya menolong Spickles Lalu datanglah Ben menyelamatkan mereka untuk kabur dari sana Karena aksi mereka berhasil Blaster memberi nama mereka yaitu GeForce Besoknya di markas mereka semua berkumpul Dan ini adalah Marsi asisten Ben Lalu Spickles berusaha memecahkan kata sandi yang ada di file tersebut Kemudian direktur Kilian dari FBI datang ke markas mereka Disini Ben ini menunjukkan beberapa penemuannya Dan juga semua anggota GeForce nih Yaitu hewan pintar dari hasil eksperimen dan terlatih membantu Ben dalam misi rahasia Ben menunjukkan alat mikro untuk berkomunikasi dengan hewan Kemudian disini Ben memberi tahu Kilian bahwa GeForce berhasil mencuri data file milik Leonard Yang selama ini FBI tak berhasil mendapatkannya Namun saat ditunjukkan file itu berisi mesin copy berbeda nih Dengan yang Darwin lihat saat meng-copy file tentang pemusnahan global Hal itu membuat Kilian marah dan akan menutup organisasi Ben Kilian juga akan mengurung GeForce karena takut nih akan menggagalkan rencana FBI Mendengar itu GeForce dengan cepat kabur dari sana menggunakan tabung kapsul dan meninggalkan semua peralatan mereka Setelah berhasil keluar mereka memasuki sebuah pet cargo milik petugas pet shop pengantar barang Lalu mereka pun dibawa pergi ke tempat pet shop tersebut Sesampainya di sana petugas itu menyadari nih keberadaan mereka Dan menempatkannya di kandang bersama hewan lainnya Yaitu Bucky, Harley, dan tiga ekor tikus lucu Tapi mereka tidak ada waktu untuk berbincang-bincang Karena mereka harus mencari jalan keluar dari tempat tersebut Kemudian mereka mencoba membuka kunci kandang namun tak bisa Lalu datanglah Moots yang ternyata ikut terbawa bersama mereka Di sini Darwin meminta Moots untuk menemui Ben dan memberitahu lokasi mereka Karena ClusterStrom akan diluncurkan dalam 29 jam lagi Di sisi lain Ben selesai diintrogasi oleh BI dan dijemput oleh Marcy Lalu Marcy menyampaikan pesan dari Darwin untuk meminta Ben menyelidiki ulang isi file ClusterStrom Kembali ke GeForce yang mempunyai ide untuk keluar dari sana Yaitu dengan diadopsi Mereka harus bertingkah lucu untuk menarik perhatian dan membawa mereka pulang Lalu seorang anak kecil tertarik dengan Suarez dan Blaster Kemudian membawa mereka pergi nih Di sisi lain Direktur Killian menemui pimpinannya untuk meminta surat penggeledahan rumah Leonard Namun tidak bisa karena bukti mereka kurang kuat Kemudian Spiegel berpura-pura mati untuk keluar dari sana Namun Spiegel malah dibuang ke dalam truk sampah Dan terlihat kemungkinan dia mati Di dalam pet shop Harley melihat Darwin memiliki tanda lahir yang sama Dan dia berpikir bahwa Darwin adalah saudaranya Namun Darwin membantahnya karena dirinya adalah sebuah eksperimen Di sisi lain Ben mengecek kembali file ClusterStrom Namun file itu tidak bisa dibuka Karena PDA berisi virus pemusnahan Kemudian disini Darwin menemukan pintu rahasia yang disembunyikan oleh Bucky Lalu Darwin pun keluar dari pet shop melalui pintu tersebut Disusul juga dengan Harley Kemudian mereka akan pergi ke rumah Ben Sementara di rumah Leonard sedang mengobrol nih Bersama Mr. Yansu partner kerjanya yang suaranya disamarkan Mereka membahas tentang peluncuran ClusterStorm yang sebentar lagi Besoknya Moose mendatangi Ben memberitahu nih Lokasi GeForce berada di sebuah pet shop Namun saat Ben dan Mercy kesana tak menemukan mereka Dalam perjalanan Harley dan Ben bertemu dengan anjing penjaga Darwin mempunyai ide nih menaiki ban bekas Dan berhasil melewati para anjing penjaga Di sisi lain Suarez berada di rumah anak kecil itu yang sedang mendaneninya Sementara itu Blaster sedang asik nih bermain mobil remote control bersama pemiliknya Saat pemiliknya keluar Blaster mengendari mobil tersebut untuk menjemput Suarez Melihat Blaster keluar rumah pemiliknya mencoba menangkap Blaster Lalu Suarez yang berhasil kabur dari rumah boneka langsung mendatangi Blaster Dan mereka berhasil kabur dari sana Di perjalanan Darwin melihat mesin kopi milik industri Cyberlink Kemudian Darwin menyelidiki mesin itu dan menemukan chip di dalamnya Darwin mencoba mengambil chip itu Tapi tiba-tiba mesin kopi itu berubah menjadi robot dan menyerang mereka Hingga akhirnya mesin kopi itu rusak terlindas oleh mobil Kemudian Harley dan Darwin membawa mesin kopi itu ke rumah Ben dengan menggunakan skateboard Sampailah Darwin dan Harley di rumah Ben disusul dengan Blaster dan juga Suarez Lalu disini Ben menanyakan keberadaan Speakers Darwin mengatakan nih bahwa Speakers mati terbawa terksampah Mendengar itu mereka semua sedih termasuk juga dengan Ben Kemudian dia memberitahu yang sebenarnya bahwa mereka bukanlah hasil eksperimen Disini Ben memberitahu tempat asam mereka masing-masing Hal itu membuat mereka kecewa dan sedih nih karena mereka berpikir mereka istimewa Kemudian Darwin menyemangati mereka untuk percaya diri kembali Karena mereka punya kemampuan yang sangat spesial Setelah itu mereka baru mengetahui nih bahwa ternyata Project Lusterstrom adalah pemusaha masal yang akan mengubah peralatan rumah tangga menyatu Dan menjadi mesin pembunuh yang akan diluncurkan dalam 30 menit lagi Mereka semua harus menghentikannya Kemudian Harley mempunyai ide nih dengan menggunakan PDA yang terdapat virus Lalu memasangkannya di server utama Yaitu yang berada di rumah Leonard Kemudian disini Ben memberikan kendaraan canggih yaitu RDV Untuk mereka semua pakai Tiba-tiba dari luar anggota FBI mengapung rumah Ben Lalu Darwin dan lainnya kabur menggunakan RDV-nya Melihat itu anggota FBI mengejar mereka Moods membantu mereka memantau dari atas Aksi kejakejaran pun terjadi antara mereka Kemudian mereka berpencarnih Untuk membuat agen FBI kesulitan menangkap mereka Hingga akhirnya GeForce memasuki acara festival kembang api Yang dikejar oleh satu mobil FBI yang tersisa Mobil itu menabrak semua kembang api disana Hingga GeForce melakukan aksi dengan kembang api yang menyala Akhirnya semua GeForce berhasil melarikan diri Dan sampai di rumah Leonard Mereka bergegas ke ruang server Sedangkan Harley menunggu di tempat aman Di sisi lain Leonard sudah mengaktifkan klasterstromnya Sementara Harley terkena jebakan Dan masuk ke dalam oven Terlihat nih Semua peralatan elektronik milik Cyberlink Berubah menjadi robot Dan membuat kekacauan di mana-mana Kemudian FBI mendatangi rumah Leonard Untuk menangkapnya Sementara itu GeForce mencoba menyelamatkan Harley Yang akan dipanggang dalam oven Harley pun berhasil diselamatkan Namun terjadi ledakan disana Yang menyebabkan semua runtuh Hingga membuat Darwin dan Moose terjebak dalam server Karena itulah Darwin dan Moose yang akan menelesaikan misi mereka Di sisi lain Leonard diinterogasi oleh FBI Dia mengatakan nih Bahwa dia tidak tahu atas kekacauan yang terjadi Kemudian datanglah Ben dan Marcy Memberitahu Killian bahwa GeForce memasuki server Untuk menghentikan kekacauan ini Sementara itu Darwin yang memasuki server Dibuat kaget Saat mengetahui dalang semua ini adalah Speckles Dialah Mister Yansu Yang menipu Leonard Tentang klasterstromnya Leonard pun kaget Mengetahui hal itu Disini Speckles menciptakan robotnya sendiri Lalu dengan magnetiknya Membuat semua sampah luar angkasa Akan berjatuhan ke bumi Dan artinya membinasakan semua manusia Disini terlihat Speckles sangat dendam kepada manusia Karena dahulu manusia membasmi bangsa tikus Termaksud orang tuanya mati oleh manusia Kemudian Speckles keluar dari tanah Dan menjadi robot raksasa Dan benda di luar angkasa mulai berjatuhan Disini Darun mencoba membujuknya Untuk menghentikan kekacauan ini Namun Speckles tak menanggapinya Darun pun diserang oleh robotnya Hingga membuat PDA-nya terjatuh Hingga akhirnya Speckles menangkap mobil Yang didalamnya ada Ben dan Marcy Melihat itu Darun kembali menyadarkan Speckles Bahwa mereka adalah keluarga Dan Ben lah yang membuat mereka mempunyai keluarga tersebut Akhirnya Speckles pun tersadar Dan menyesal atas apa yang dia perbuat Namun Speckles tak bisa menghentikan jaringannya Lalu muncullah Moose membawa PDA virus Yang terjatuh lalu memasukkannya ke dalam jaringan Hingga akhirnya mereka berhasil dan menghancurkan robot itu Tapi ini hari tertimpa puing-puing Disini G-Force mengira Harley sudah mati Saat Darwin mengatakan bahwa dia menganggapnya sebagai saudara Membuat Harley terbangun dan bahagia Kesokan harinya Harley menjadi anggota G-Force sesungguhnya Begitu juga dengan Bucky dan juga tiga tikus kecil yang bergabung dengan mereka Di akhir film kepala FBI mengucapkan terima kasih kepada G-Force Dia memperlihatkan Speckles yang dihukum melepaskan chip pada semua barang elektronik Lalu disini kepala FBI akan mendanai dan meresmikan G-Force sebagai spesial agent Nah itu tadi alur cerita dari film G-Force Gimana Slipper ada yang melihara hamster gak nih Coba dilihat jangan-jangan mereka adalah agen rahasia Oh iya Slipper kalian bisa follow nih Instagram kita di At tementidur.ytb atau at hendyalfat So Slipper itu tadi video kita kali ini Semoga kalian suka sama videonya Aku Hendy pamit Happiness dream And ciao Sub indo by broth3rmax